Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru meringkus tiga orang komplotan spesialis pengganjal ATM di sebuah hotel berbintang di Kota Pekanbaru selasa siang. Lukman, Diko, dan Waldi diringkus berkat laporan seorang nasabah yang menjadi korban dan barang bukti rekaman CCTV. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya telah beraksi selama dua bulan di Kota Pekanbaru. Ratusan juta rupiah telah mereka gondol dari aksinya. Dalam penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan salah seorang tersangka karena mengacungkan senjata api mainan ke arah petugas. Sampai 50 juta, korban ada yang melaporkan kita sampai 175 juta. Karena dilakukan pada Jumat-Sabtu, libur, hari Senin baru bisa konfirmasi kepada pihak perbankan untuk bisa blokir. Ternyata transfer sudah dilakukan via ATM, hari demi hari dilakukan. Modus yang digunakan pelaku adalah dengan berpura-pura menolong korban yang tersangkut kartu ATM-nya. Siapa yang ngajar ini? Yang ngajar dulu, belajar dari kenan-teman juga, Pak. Belajar dari teman-teman, Pak. Di Jakarta dulu, Pak. Teman-teman, belajar. Terus, cara ganjelnya? Tersusuk gigi itu. Gajarnya pakai gergigi, Pak. Tersusuk gigi itu dorong pakai gergaji, Pak. Dorong pakai gergaji? Dorong pakai gergaji, Pak. Jangkut di situ, jadi ATM kartunya nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa keluar? Masuk nggak bisa, Pak. Oh, masuk nggak bisa? Iya, Pak. Guna pemeriksaan lebih lanjut ketika tersangka saat ini diamankan di Polresta Bekan Baru. Para tersangka dikenai pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.